Kandit Laka Polres Semarang, Ibda Supeno, menjelaskan kronologi kecelakaan karambol yang terjadi di Jalan Tol Bawen, Ungaran, Kilometer 25B, Rabu, 12 Juli 2017. Dia mengatakan kecelakaan terjadi sekitar jam 19.30. Kecelakaan berawal saat mobil Isu Supender, plat nomor H8938KF, yang dikemudikan oleh Mustakim. Usia 54 tahun, warga Kebun Harjo Semarang Utara mengalami pecah ban dan menabrak pembatas jalan di bahu paling kiri, kata Supeno. Supeno menjelaskan posisi mobil Isu Supender agak menyerong di sisi kiri. Usia kejadian, mobil Toyota Rush berplat merah, bernopol H27B yang merupakan kedaraan dinas dari Dispendukcapil, Kota Salatiga. Pustanul Arifin melintas dan mencoba menghindari mobil Isu Supender. Pengembudi Rush tidak bisa mengendalikan mobilnya, kemudian berbalik ke arah berlawanan dari jalur dan posisinya berada di lajur tengah. Kendaraan yang ada di belakang Rush, yakni mobil Toyota Alphard Bernopol H1LG yang dimengundikan Ekov Filosof 51 tahun, warga Kebulen Indah, Pekalongan Barat, mencoba menghindari mobil Rush dan melintasi jalur paling kanan. Melihat mobil Rush melintang di jalur tengah, mobil Arpat kemudian mengambil sisi paling kanan dan mengurangi kecepatan untuk menghindari mobil Rush, lalu menyalakan lampu peringatan, Sampung Sepeno. Namun, bus Rosalia Indah Bernopol AD-1602AU jurusan Wonogiri, Merak yang dikemundikan oleh Purnawirawan Puji Hastono, 43 tahun, warga Clego Boyolali, tidak mampu menghindari mobil Rush dan Alphard yang berada di depannya. Tabrakan pun akhirnya tidak bisa dihindari. Agap kecelakaan tersebut, satu orang yakni pengumuri Rush meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka-luka. Orban telah dibawa ke RSUD Ungaran.